Intro Aku sama Kadea mau dimakeupin Tapi ini aku bingung nih kira-kira makeup yang cocok buat aku apa ya? Kalo Kadea menurut kalian makeup yang cocok buat muka aku gimana? Ya kalo masih muda sebenernya Jadi makeup apa aja sebenernya cocok-cocok Cuman mungkin hari ini kita akan coba lebih ke soft glue yang tema hari ini Oke-oke soft glue yang berarti yang agak tebel tapi ga terlalu tebel gitu? Karena kami bilang prangnya kan lagi tipis-tipis tapi ada yang tebel gitu Iya bener Kita mulai ya Nah menurutku di dalam dunia permakeupan Untuk diri sendiri atau dengan orang lain Yang menurutku paling penting itu adalah skin prep Karena mau sebagus apapun makeupmu Kalo skinnya ga bagus ya itu akan hasilnya itu tidak maksimal Hmm Itu Kulit kami berarti banyak sih Aduh makasih lah pak Tapi kalo skin prep itu berarti harus banyak step-stepnya ga sih kak? Atau enggak? Seperti kamu pake skincare aja mulai dari toner, serum Terus nanti akhirnya mulai serum Hmm Kalo ini sekarang pake apa kak? Sekarang stepnya kita di serum Ini hydrating serum Jadi sebenernya gini banyak orang yang berpikir Karena kulit koko oily aku ga boleh nih Menghydrate kulitmu gitu Aku ga boleh kasih musul rasa Dan lain-lain Nah itu adalah pemahaman yang menurutmu salah Karena misalkan kulit oily skin itu tetap harus dihydrate sebaik mungkin Supaya justru oilnya ga keluar lebih banyak Hmm Hmm Tapi mungkin produknya agak beda ya kak Buat yang dry skin sama oil skin gitu Iya betul sekali Nah sekarang stepnya di primer Primer itu untuk apa kak? Aku kurang ngerti nih soal soal makeup Primer itu supaya bikin makeupnya tangan Terutama kalo lagi di Bali ya Oh iya Oh ini kan unique banget ya Cuasanya Panas Panas Betul Jadi supaya bertahan sampai malam Ketika kulit kamu kencang Waduh Hehehe Nah kalo aku liat dari kulit kamu itu udah bagus banget Yang bermasalah itu hanya under eye aja Iya Nah tips untuk menjalankan dark circle around the eyes Itu aku suka pake korektor Warnanya kayak gini warna orange Untuk cancel out the darkness from your under eye Boleh liat atas Caranya kita apply warna orange ini Di under eye kamu Tipis-tipis aja Sebelum foundation Jadi bukan setelah foundation Tapi sebelum foundation Di dunia digital sekarang ini Apalagi di saat kita harus konsisten dalam membuat konten Baik beauty content or fashion Dan jujur ada masa-masa dimana aku suka ngerasa insecure dengan penampilan Apalagi kalo senyum dan gigi gak rata Tapi untungnya ada eyeliner rata Dan selama makeup tadi aku selalu pakai eyeliner ini It's the best product untuk menggantikan behal yang bisa ngeratain gigi dalam 3-6 bulan aja Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax